waduh jik ningun 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 oh shiit aku stun kau ha? mampus kau bego tolong gue ada yang gak diterasain ini game mobile legend gila channel gue kosong pak isinya bener bener kecapean gue streaming terus belum record gitu kan recordnya harus beda gue kadang suka pusing kalo bikin konten selain gak streaming karena waktunya bener kepake banget dan gue kecapean dan yah kita akan bahas mengenai hero baru yaitu adalah karmila pak wow karmila karmila ini merupakan support ya dia pure support ya gue pikir dia made support ternyata dia pure support ya walaupun supportnya masih mending valir selena terus siapa lagi yah support yang lebih better lah daripada si karmila cuman nih layak untuk dibeli kalo misalnya kalian memang punya BP lebih yah jadi disini gue akan ngejelasin skillnya dulu jadi skillnya ini pasifnya adalah ketika dia si karmila ini memberikan damage ke musuh maka dia bisa mencuri dari physical dan magical defense musuh jadi ini mirip-mirip sama kayak si siapa namanya kayak si silvana kalo silvana kan ngurangin physical sama magical defense kalo ini dia mencuri jadi si karmila ini jadi lebih badak lagi lah lebih alot lagi nah tandanya tuh ada di palanya tuh di atasnya itu gambar kayak karelawar batman nah jadi ada 1,2,3,4,5 ada 5 bentuk nah jadi kalo misalnya kalian ngicil 5 hero itu batman nya tuh full tuh apa namanya logo karelawarnya full nah itu naikin defense kalian skill 1 nya ini mirip sama kayak skill 1 nya uranus gitu atau ultinya gue jadi kayak ada bunga yang muter di sekelilingnya si karmila dan skill 1 nya ini ngeheal jadi kayak siapa yah pokoknya intinya kalo kalian kenain ke musuh gitu ya skill 1 nya tuh karelawar karelawarnya itu nah itu tuh ngeheal pak nah skill 2 nya si karmila ini kalo kalian pake dia mirip-mirip kayak bane kalo kalian pake skill 2 lari kalian akan kenceng dan kalian bisa pake lagi nih skill 2 nya cuma kalo bedanya kalo bane itu kan dia nyemburin air kalo dia kalian skill 2 kalian tungguin dulu sampe bunganya itu full 5 mekar baru kalian stun gitu jadi nih skill 2 nya nyetun nih jadi ini bagus banget buat team fight gitu ya buat ngejar karena skill 2 nya kan larinya kenceng terus kalo kalian tungguin dulu sampe bunganya 5 kali tuh terus kalian lempar tuh nyetun jadi gitu ini simpel banget sih skill 2 nya nah ulti nya jujur yang lebih apa yah lebih tricky menurut gua jadi ulti nya ini dia kayak ngasih ngasih tali gitu nah kalo kalian bisa liat tau tali gitu nah tali nya ini dia itu ngebuat damage yang diterima sama musuh itu kayak keshare gitu loh kayak kebagi gitu bukan kebagi nya bukan kebagi dalam artian gimana ya bilangnya ya jadi kalo misalnya kalian liat contohnya gini kan si 3 Laila ini kan ceritanya kena ulti nya si Carmilla kalo misalnya yang Laila yang pertama itu ngasih apa terkena damage misalnya 2, 5, 5 nah damage nya itu akan keshare ke hero musuh yang terkena tali tersebut dan damage nya itu kalo gak salah untuk damage itu 70% kalo untuk CC itu 50% jadi kalo misalnya ceritanya nih Laila nya ini kena stun otomatis 2 Laila yang di sampingnya itu juga kena stun cuma bedanya durasi kalo CC itu cuma 50% kalo misalnya kalian kena stun nya lele gitu atau kayak stun nya high loss itu misalnya 1 detik maka samping-samping nya itu yang kena tali nya itu kena kutukan nya itu itu stun nya cuma 0,5 detik jadi intinya dia cuma ngasih tali terus sebisa mungkin kalian ngasih damage ke hero musuh yang kena kali tersebut nanti damage nya bakal keshare baik itu stun slow knock up knock back ataupun pot nya yang mengganggu itu bisa keshare selama musuh kena iket si tali tersebut jadi ini jujur hero nya apa ya 1 tricky 2 kalo misalnya kombonya jalan itu kacau banget ketiga badak ini salah satu support yang gua hakuin ini badak nah untuk preparation nya gua menggunakan emblem support jadi karena dia adalah support dan gua gak mau ngotak-ngatik biar karena support menjadi support gua menggunakan emblem support untuk si Carmilla tapi kalo gak salah gua yang ini ya agresif support gua menggunakan agility lari 6% lalu ada recovery hybrid regen dan yang terakhir adalah ambil pull yourself together jadi waktu kita hidup eh waktu kita mati itu durasinya lebih cepat 15% dan cooldown yang kita punya itu lebih cepat lagi 15% oke atau kalo misalnya gua main core gitu disuruh misalnya disuruh offliner gitu di otomi trainer gua menggunakannya aggressive core jadi gua pake agility cuma beda di rupture doang disini nih gua pakenya hybrid penetration bukan pake hybrid dragon karena kan gua kan buildnya build damage jadi gua wajib pake si hybrid penetration kalo misalnya kalian full support kalian pakenya hybrid dragon biar lebih sustain di lini depan oke untuk spell nya gua menggunakan spell flicker atau sprint atau ya bebas sesuka kalian lah tergantung musuh nah untuk buildnya sebenernya patokan gua untuk si Carmilla ini ada 3 yang utama ya yang bener-bener utama banget yang pertama adalah si sepatu armor apapun itu ya kalian misalnya pake sepatu armor yang yang mana namanya yang ini ini boleh atau ya magic boleh silahkan itu tergantung musuh oke yang kedua gua tetep beli curse helmet karena curse helmet ini satu buat magic defense yang kedua buat ngebakar karena kan Carmilla ini kan mainnya mepet-mepet jadi otomatis efek curse helmetnya ini lebih optimal untuk si hero Carmilla lalu item ketiga brute force karena skill 1 sama skill 2 nya Carmilla ini udah lari udah kenceng banget jadi tinggal di follow up pake brute force karena brute force ini kan kalo gak salah naikin physical defense sama magic defense ya gak terus nambah lari juga jadi kayak bersinergi lah sama skillnya si sebenernya Carmilla terus juga pasifnya si brute force ini gampang banget ke trigger karena kalian pake skill 1 kan skill 1 itu damage per second kan kena apa namanya kena kala lawar kena kala lawar kena kala lawar nah otomatis nge trigger si brute force ini pasifnya sangat-sangat gampang selebihnya bebas kalo gua kadang mainnya concentrate kadang kalo misalnya musuhnya banyak shieldnya kayak Harith kayak Hylos kayak Esmeralda ini gua ganti ke NOD terus terakhir adalah bebas sebenernya terakhirnya bisa emo bisa oracle bisa apapun yang ngebuat kalian lebih bulky dan lebih tanky nah kalo misalnya lo bikinnya damage gitu ya misalnya gitu kan kalo gua sepatu sama armor cuma gua gak pake brute force gua pakenya glowing wand gitu kan terus bisa ice queen wand bisa mungkin holy crystal dan sebagainya semua tergantung dari cara main kalian yang jelas item utama gua sebenernya tetep di sepatu cross helmet dan antara brute force nya kalo kalian main support atau kalian main concentrate energy yeah glowing wand kalo misalnya kalian main port gitu oke sekarang kita langsung masuk aja kita lihat ke gamenya let's go ih sama jikun nih ini dirusu loh pak siapa pom ntar naik ya langsung aja clear ya kok sakit banget kok gak linknya itu ya linknya dibawah nih eh dia pas loh kok dibawah kok kasih muncrat itu skin apa sih oh skin valir eh apa itu valir kejam balik wak mentok waduh eehh meeee kasihin lo aja sih eehh meeee bikin nody lagi dong gua lawan harim Si Puma juga bikin Ana udah di dalam Waduh, peku, pak Nice, Ji Tapi gue yang mepet-mepet, misalnya, pak Ini gapapa, Ana juga ada damage Siapa tuh, nandain Mereka, apasih Oh, ada moda aurora ya Masa kotor banget, tetep deh Wah, mana pun Kumpura Ayo, betalin, bawa yuk Jikun, meee Oke, aman Aman, 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 sorry, sorry Ini kemana ya? Bingung ya, udah disini Engga, kalo emblem support ini enaknya Larinya lebih kenceng aja Waduh Jikun, ningun, 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 ningun Oh, shit Aku stun kau, hah Mampus kau bego Wah, hahahaha Tolong Wah, aku sulauin, aku sulauin Aduh, gak kena Welting-nya Gak kena Tartle aja, fokus turtle Siapa? Ajeesho Tolong damage lu, bawa Maksudnya minta tolong Damage Nah, no damage soalnya gue. Thank you, thank you, cukup, cukup. Nggak bisa, boom. Aku retri-nya buat tar-telay. Kalau party berlima enak. Ya karena karakternya udah kelihatan, pak. Jesse ngeluh. Jikun. Lo mau gue bikin niat kompilasi rangka ngeluh, panjeng. Hahaha. Macam kok ngeluh aja, cowok. Sabar, sabar, jik. Ya udah kelihatan lah karakternya gimana gitu mainnya. Woh, kok mau aku aduh, hah? Hmm, nangis. Wah. Wah, 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 wah. Sringing, 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 sringing. Kusun, kusun. Nice, jik. Satu lagi, jik. D-Mayor aja, jik. Ada ibu-ibu, guys. Cakep. Ih, suka sama jikun. Gak, 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 gak. Emeh. Emeh sekali. Enak kan, Eng? Iya, kebetulan aja. Tadi mah gagak enak kan, Nying. Semuanya tergantung teman. Hahaha. Wah, 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 wah. Wah, gak bisa, jik. Wow, 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 karmila. Wah, gue baru gak midlanernya itu, pak. E-commerce, pak. Lazada. Wah, wow. Wow, wow. Well playin gue, di- well playin gue sama jikun. Wah, linknya sekarang tuh? Assalamualaikum, Paji. Wuuuuh. Dus, dus, dus. Dus, dus, dus. Ntar, pak, saya ambil itu dulu. Ambil ini. Bumismi Hmm, masih tanda kau Ajar Jigun, selebel Nice banget Jigun Ultinya apa? Ultinya nge-share damage Lari 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 Lari